Intro Oke, kali ini mau demo pelacakan Pelacakan narkotik Jadi, kok kali ini kita perkenalkan Satwa kita namanya Ruby Ruby Ya, betina Pawangnya Usianya 1,5 tahun Dengan pawangnya beritu Indah Duha Indah Aduhai Aduhai yang paling eksis diantara kita Jadi skenario kali ini kita melakukan pelacakan Di gudang tempat nongkrong yang biasanya dipakai transaksi narkoba Kita curigai Di tempat ini tuh Dipakai untuk nyembunyiin narkoba Nah Kita coba lacak pakai anjing kita Ini Ruby sama Lexus tadi Sama-sama narkoba ya Nah, nanti kita lihat bedanya apa coba Siapa tau nih Jin bisa membedakan Nanti saya juga jelaskan Bedanya narkotik si Ruby sama narkotik Lexus yang tadi Oke Ya, ini satwa kita menunjukkan identifikasi dengan cara tiarap dan barking Juga berit Nah, jadi bedanya dengan Lexus yang tadi Kalau Lexus pasif Soalnya dia melakukan pelacakannya di tubuh orang Jadi jangan sampai melukai Apalagi istilahnya menggigit Kalau ini kan di barang atau di lokasi-lokasi tertentu yang memang kita curigain Jadi Identifikasinya bisa dengan barking atau buried Gitu Nah, ini barang narkotiknya udah ditemukan tadi Ini jenis Apa ya MDMA ya Barangnya Jenis MDMA MDMA Apa tuh artinya itu? MDMA itu sejenis Narkoba Oh, ekstasi Oh, ekstasi Jadi ini Sabu-sabu juga ada yang Sabu-sabu Jadi ini unsur kandungan dari narkotik yang sering beredar di Indonesia Jadi ini unsurnya yang kenalkan gitu Oke, nah kalau anjing narkotik ini dilatih ke berapa macam obat? Biasanya yang eksis di Indonesia seperti ganja, sabu, terus ekstasi Cuman yang eksis aja di Indonesia Yang eksis aja Sementara kita baru kenalkan tiga Ganja, sabu, sama ekstasi Mungkin nanti ke depannya ada pengembangan lagi Pasti kita kenalkan juga ke satwa kita Nah, itu baunya itu bisa bertahan berapa lama? Bau apa ya? Bau narkobanya Jadi misalnya orangnya yang dicium baunya ya Misalnya dia sudah mandi, apakah masih ada baunya? Kan beda anjing Yang tadi cakum Oh, yang tadi cakum Cakum, kalau ini narkotik gitu Oke, nah kalau misalnya barang buktinya ini ditaburin dengan bawang putih, bubuk bawang putih, atau lada, atau merica gitu Itu gimana? Jadi itu bentuk distrak Distrak Jadi di sistem pelatihan juga ada sistem distrak Sistem distrak itu dari bau narkotik ini kita tindihin bau-bau yang menyengat lainnya seperti yang tadi Koko maksud bawang, merica Tapi satwa kita ditutup harus bisa membedakan Walaupun terdistrak dengan bau-bau yang lain, satwa kita harus tetap bisa membedakan gitu Dengan lebih mengenal baunya Jadi bau setipis apapun yang memang sama dengan bau yang kita kenalkan Dia tetap nanti merespon Akhirnya mengidentifikasi Jadi percuma ya di tutup pakai lada gitu ya Mau didistrak pakai durian, mau apa terasi juga Oh pakai durian juga terasi? Tetap sama Sampai ada yang pakai terasi juga ya? Iya Seluruhnya beda Seluruhnya beda ya? Seluruhnya beda ya? Seluruhnya beda ya? Kalau yang ditelan bisa nggak? Ditelan ke tubuh? Tubuh manusia nggak bisa? Nggak bisa ya Itu musik X-ray ya Itu kalau udah ditelan ke tubuh, yang bergerak biasanya tes pek Nanti tes urin, nah baru ketahuan gitu Soalnya kan pernah beberapa yang saya pernah waktu untuk Disipen di badan Dimasukin ke badan Kapsul Kapsul Di kapsul dimasukin kayak ke rewat bakang Nah, itu bagus juga tuh buat referensi nanti kita coba juga Nah, nanti Kang beben, coba kita masukin barang-barangnya Jadi, ya Kan tetap bukan harus ngelatihnya serial mungkin Barang-barang buktinya harus kita masukin juga Nah, konsepnya nggak gitu Pak Jadi, kalau yang disini itu Anggotanya sangat berharga kalau sampai dimasukin barang seperti itu Mungkin Kang beben yang noto bebennya pengen tahu bisa apa nggak Nanti bantu kita gitu buat latihan Terus satu pertanyaan lagi Jarak paling jauh yang bisa kecium? Berapa jauh? Jarak paling jauh? Jarak paling jauh, biasanya kita coba ya Kalau kita itu sebenarnya bukan lihat jarak Tapi, ketinggian barang Ketinggian? Ketinggian, jadi Kalau kita melacak itu selalu kita Di bawah? Sedekat mungkin dengan obyek Sedekat mungkin dengan obyek Mau itu di kendaraan, kita dekatkan Kalau misalnya di luar nggak ada, kita masukkan ke dalam Atau ke kolong-kolong Nah, misalnya Yang di jarak dimasuk disini Mungkin kalau barangnya disimpan di ketinggian Ya, di ketinggian Betul Nggak kejangkau sama hidung anjing Nah, untuk atap normal di Indonesia Itu masih bisa Jadi sekitar ini masih Satu, dua meter lah ya Dua meter masih bisa kecium Pari-pari, kalau misalnya Ada yang ngomong Anjing pelacak narkoba ini Dilatihnya dengan dibikin candu narkoba Ini sering Salah besar kok Jadi, seperti tadi pelacakan umum juga Kita ciumkan, kita kenalkan Itu yang mendapatkan sumber bau itu Yang mendapatkan reward Nah, reward itu bisa bentuk makanan Bisa bentuk mainan Nah, disitu nanti muncul motivasi dari satwa kita Setiap dia mencari dan menemukan bau seperti itu Motivasi dia selalu dapat hadiah Nah, disitu kita kenalkannya dengan cara menciumkannya Oh, bukannya dipakaian gitu? Bukan dipakein, dimakanin, kasih makan Jangan dong, nanti sako anjing kita Jadi, cuma baunya aja yang kita kenalkan Tapi, bukan rasanya Kalau cium baunya aja, apa nggak mabok deh? Nggak, nggak, nggak Orang juga, kalau mengkonsumsi narkoba itu Judulnya mengkonsumsi Bukan mencium narkoba Jadi, nggak ada kalau cuma dicium Jadi mabok Itu ngelem, itu ngelem Itu ngelem, beda itu Nah, kalau lem beda lagi gitu Dan lem juga belum masuk ke undang-undang narkotik ya? Oh, lem nggak masuk undang-undang narkotik ya? Nah, tapi pak, kalau sekarang itu kan banyak ya Yang menyalahgunakan nih Kayak misalkan obat Biasa obat penenang, apanya gitu Yang dipake buat, tapi dipake disalahgunain Nah, kalau gitu masuk nggak pak? Apa tuh? Obatnya? Obatnya apa? Bodrek Jenisnya apa, coba kira-kira? Kalau disebutin bisa karena saya tahu Eh, coba-coba nggak Sebenarnya nggak apa-apa Kita nggak bakal marah Kita nggak bakal itu Obatnya apa? Obatnya apa jenisnya gitu Nanti baru kita bisa menurutkan jawaban yang depan Pokoknya ini kan cuma Lu kan kasih keterangan aja Nggak apa-apa ya Ini di... Ini gitu Ya, ya, obatnya apa? Coba Ini saya curiga di dalam tasnya Kang Beben ini Atau barang-barang? Nggak apa-ngap Ya, mau narkotik Kan banyak ya KMSan kurin narkoba Tapi kan sekarang narkotiknya Jenisnya itu yang banyak disalahgunakan, Pak Apa? Kayak semisal Ini mah contoh ya Ya, ya, ya Kayak misalkan Ramadol Ya, oh Ramadol Kok dia tahu ya? Kok dia tahu? Dia lebih tahu daripada kita loh Kayaknya pengalamannya banyak Kayaknya pernah ya? Ini keringetan, Pak Ini Kalau misalnya kayak gitu Dalam jumlah yang banyak Itu masih bisa tercium tidak? Masih bisa tercium Terus Jadi Semakin banyak Jenis narkoba zaman sekarang Otomatis Banyak juga yang kita kenalkan Untuk anjing yang memang sudah dikenalkan dengan baunya Mau jaraknya seperti apa Mau jumlahnya banyak seperti apa Tetap tercium gitu Tercium Tercium Tetap tercium Jadi mau jenisnya apapun Selama kita udah kenalkan Nah itu tetap nanti bisa diidentifikasi sama anjing kita gitu Keren ya Keren, keren Keren dong Pak ada pesan-pesan ini buat para kaula muda ya Yang masih saat berjalan gitu, Pak Ini bagian bukan BNN Nggak maksudnya kan Ini kan K9 Nggak maksudnya T Jangan jadi kurir gitu Jangan begitu dong Bukan beda Emang maksudnya Pesan-kesannya ke anjing Ya itulah Pak Kesan-kesannya Kayaknya pempeng banget ya Gak Pak Pulauker ini tuh kayaknya udah sering join kayaknya ya Bukan Dia ini ya Kalau nanya gak ada sangut-pangutnya Ini polisi K9 semua Lihat loh Ben Bukan soal narkobanya Ya udah Saya jadi pendengah aja Saya jadi pendengah Tetap Namanya kita yang istilahnya Pengen menyebarkan hal-hal yang positif ke masyarakat Bentuk edukasi apapun Seperti apapun Selama itu positif Pasti kita share untuk masyarakat Nah untuk Dalam hal ini yang dimasukkan BN Untuk barang terlarang seperti narkotik Anak-anak muda zaman sekarang Tolong jauhin aja Jangan sampai terkena narkotik Seperti itu Jangan sampai kenal Jauhin lingkungannya Jauhin narkotik dekati saya Betul Kira-kira lingkungannya Gak sehat Jangan gaul disitu Jauhin aja Apalagi sekarang Polisi udah pake k9 Pawangnya Pawangnya Menipu Menipu Pawangnya sih cantik Cantik-cantiknya sadis Ya tapi bawaannya dong Hei Mantap Cukup Cukup ya Cukup thank you Pawangnya 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 Pawangnya